Kotoran dan kencing hewan itu najis semuanya, tanpa terkecuali. Mau hewan itu dimakan, atau dagingnya halal dimakan, ataupun haram dimakan, semuanya najis. Paham gak? Kotoran hewan itu. Atau air kencingnya itu, pokoknya kotoran hewan, air kencing hewan itu semuanya najis tanpa terkecuali, baik hewan itu halal dimakan atau haram dimakan. Kecuali kotoran, termasuk kotoran kita. Manusia itu kotorannya, ataupun air kencingnya, hukumnya najis. Dalilnya itu, kotoran atau air kencing, kotoran manusia itu hadith. Ketika ada seorang akrobi, Arab Badwi masuk ke Masjid Nabawi, waktu itu dan Nabi Muhammad SAW sedang bersama pak raja sahabat, disitu di akrobi ini kencing di dalam masjid, di pojokan masjid. Kemudian sampai terjadi kegaduhan, dihardik oleh para sahabat, tapi dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menyiram, menyiram air kencing itu dengan satu timba air. Itu menunjukkan dalil bahwa air kencing manusia itu nabwana najis. Dan termasuk kotorannya. Kemudian, kalau hewan bagaimana? Hewan itu, contohnya nabwok, dalam sebuah hadith, hadith Abdullah bin Umar atau Ibn Abbas itu, dimana disitu ada dua penghuni kubur yang diadab, sedang disiksa. Kemudian Nabi lewat disitu. Kemudian Nabi mengatakan, inna huma layu'adaban. Dua orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Siksa kubur. Nah, salah satu penghuni kubur itu dosanya karena apa? Layastatiru minal baul. Karena penghuni kubur itu disiksa karena tidak istitar. Tidak menjaga diri dan bersuci dari air kencing. Minal baul. Minal baul di sini bisa air kencingnya. Air kencing manusia karena najis. Cuma dalam satu riwayat itu dengan bentuk nakiroh. Min baulin dari baul. Kalau nakiroh itu, kata benda tak tertentu, itu faedahnya memberikan makna keumuman artinya tidak hanya air kencing manusia. Berarti air kencing semua saja. Semua air kencing itu hukumnya apa? Najis. Jadi anakiroh di sini, tufit al-umum. Memberikan faedah keumuman. Meliputi air kencing hewan yang halal atau hewan yang haram. Manusia semuanya air kencing dan kotoran. Itu hukumnya najis. Juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu, Nabi pernah buang hajat, kemudian meminta Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan batu tiga putir. itu namanya isti jemur. Mau dipakai membersihkan bekas kotoran beliau. Isti jemur itu boleh ya. Jadi kalau jeningan mau praktik juga boleh. Jadi misalnya jeningan buang hajat di sawah. Ya pakai batu saja Pak, tiga. Tidak usah pakai air. Itu boleh. Ya boleh. Sampai hari ini, bahkan boleh walaupun ada air. Walaupun ada air, boleh untuk isti jemur pakai batu itu. Tapi saya tidak bisa. Ya harus pakai air. Dulu waktu masih kecil, pernah mengalami itu. Pernah mengalami. Sering dulu. Kalau masih kecil. Tapi sekarang sudah tidak ya. Nah Nabi itu isti jemur pakai, mau cari, minta tolong ke Abdullah bin Mas'ud untuk cari tiga batu. Untuk tadi ya, untuk bersihkan bekas kotorannya. Ya ternyata Abdullah bin Mas'ud itu cuma dapat dua batu. Cari yang satunya untuk bisa jadi tiga itu, tidak dapat batu. Kemudian dapatnya rautah. Rautah itu kotoran himar. Himar itu apa? Lede. Rautah itu himar. Kemudian yang diminta Nabi akhirnya cuma dua batunya itu. Ada pun kotoran himarnya itu dibuang. Kemudian Nabi Muhammad itu ada riksun. Ini riksun. Riksun itu ini najis. Riksun ayu najisun. Berarti kotoran hewan ini, ini himar tidak boleh dimakan. Haram hukumnya. Maka berarti hewan yang dagingnya tidak dimakan, itu hukumnya najis. Kotorannya, kencingnya najis. Bahkan Imam Murtadu Az-Zabidi di Hafidullahullah atau Rahimahullah pengarang tadi Idhaf Sadatil Mutakkin itu. Imam Az-Zabidi itu menukil ijma' kesepakatan ulama bahwa kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan itu hukumnya najis. Ijma' Walaupun Miki mungkin jadi ada yang menyelisih. Tapi paling tidak ini sudah luar biasa. jadi mungkin agak aneh ya misalkan terdengar misalkan ada yang berpendapat kotoran babi katanya dan air kencing babi itu katanya tidak najis. Ya itu ya sangat lemah sekali. Az-Zabidi saja sampai menukil ijma' kalau kotoran hewan yang haram dimakan dan air kencing itu ijma' itu konsensus ulama kesepakatan ulama itu najis. kalau untuk yang selain yang halal hewan yang halal kotoran hewan yang halal seperti kotoran ayam kotoran kambing kotoran sapi itu menurut mayoritas ulama juga najis termasuk madhab imam syafi'i itu najis. Kita pakai yang niki. Walaupun ada yang mengatakan suci sebagian ulama itu ada yang mengatakan suci. dari madhab lain kotoran seperti imam Abu Hanifah dan imam Ahmad itu mengatakan suci kotoran sapi air kencing sapi kotoran atau air kencing kambing kotoran ayam itu menurut imam Abu Hanifah dan imam Ahmad kalau mungkin antara itu coba nanti di cek ulama tapi jelas itu mengatakan suci kalau imam syafi'i mengatakan najis kita pakai imam syafi'i terima kasih